Ketok atas anak kedua One day one Dewi Persik yang baru saja pemirsa insert saksikan bisa jadi kabar membahagiakan bagi pasangan suami istri Ruben Onsu dan Sarwenda Sarwenda dikabarkan tengah berbadan dua, namun hingga sekarang belum ada tanda-tanda jika mantan personil girl band Charibel itu akan menambah adik untuk Thalia Putri Onsu Dewi Persik sontak membuat warganet memenuhi kolom komentar akun Instagram Sarwenda Iya, selain mengucapkan selamat atas bertambahnya usia pernikahan yang kelima Rupanya mereka yang mengikuti kegiatan Ruben dan Sarwenda ikut bersyur tambahnya anggota keluarga The Onsu ini Mereka juga berlomba-lomba memberikan doa dan harapan agar calon bayi yang ada di rahim Sarwenda bisa sehat jika memang benar adanya kabar kehamilan tersebut Jawab rasa penasaran warganet, tim insert mencoba mencari tahu kebenaran dan menanyakan langsung kepada sang suami Ruben Onsu Teman dekat Ivan Gunawan ini akhirnya terbuka pada kabar kehamilan yang datang kepada istrinya Kenyataan teman dekatnya, Dewi Tapi Persik yang seperti Cenayang menyebut Sarwenda hamil, Ruben pun memberikan tanggapannya Cerita terlalu jauh perihal kebenaran kabar kehamilan istrinya Tapi rupanya ngidam sudah dirasakan, bukan kepada Sarwenda, melainkan menyerang Ruben Ini abis berisah dari dokter, jadi sekarang udah ada hasilnya dong ya Pokoknya kakak Ruben, apapun berita bahagianya selalu kita nantikan Karena kenapa? Supaya bisa kita doain, bukan cuma kita tapi juga pemirsa satu Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Ruben dan juga keluarga Amin, anak kedua bener-bener cowok ya, jadi setasam Iya, iya, lebih sehat lah kita doakan semuanya ya Yang kaget kita teruskan, akan kita terus update mengenai perkembangan dari keluarga kecil ini, positif dan tentunya Dan kita akan mengupdate juga berbagai berita yang menjadi insert news highlight Antara lain Morgan Oy yang wah luar biasa Berapa tuh? Satu abad, seratus tahun Terus beli lilinnya Tengah melingkupi keluarga aktor ganteng Morgan Oy Mantan personil Boy Band Mes Mes itu baru saja meraihkan ulang tahun sang nenek yang memasuki usia satu abad Kebahagia pria keturunan Tionghoa itu dibagikan dalam foto dan video pada unggahan dalam akun Instagram pribadi hari Minggu Seluruh anggota keluarga tampak berbahagia menyambut pertambahan usia nenek dengan menggelar makan besar di salah satu restoran di bilangan Hayam Murug, Jakarta Pusat Mes pada usia yang tidak muda lagi, Oma begitu panggilan sang nenek masih mampu untuk makan sendiri tanpa bantuan orang lain Cucu doa dan harapan pun diberikan Morgan kepada sang nenek Senyum mengembang keduanya terlihat dalam unggahan foto pria asal Singkawang, Kalimantan Barat Dimana maupun sang nenek kompak mengenakan pakaian berwarna merah Ditambah sentuhan hangat tangan pria 28 tahun ini memegang tangan sang nenek Dalamnya Morgan pun mengucapkan selamat ulang tahun menggunakan selamat ulang tahun Nek Morgan Aw Karin namanya jika tidak hadir dengan kabar yang heboh dan cukup kontroversial Baru-baru ini Youtuber dengan pengikut hampir 1 juta itu Tiba-tiba saja mengumumkan bahwa dirinya akan berhenti dari media sosial Yaitu salah satu aplikasi terpopuler ini ditinggalkan Aw Karin Dan ia menyebut akan menjual akunnya tersebut Merwarganet akhirnya kemarin melalui Youtube channel pribadinya Aw Karin mengunggah sebuah video dirinya dengan judul I Quit Instagram Dalam hampir 45 menit itu salah satu bahasan yang menjadi sorotan Yaitu perempuan yang pernah berkolaborasi dengan rapper yang dirinya menghilang dari Instagram Kenapa seorang Karin yang namanya dibesarkan dari Instagram Yang setiap harinya ngepost 100 snapgram sampai titik-titik Namanya kurang dari 6 post di feeds setiap harinya Dan berpenghasilan paling besar dari Instagram Tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari Instagram Aw Karin menceritakan bagaimana latar belakang keluarganya Keluarga yang bukan datang dari keluarga konglomerat Hingga usaha perempuan 20 tahun itu mendapatkan uang sendiri Dengan berjualan untuk mendapatkan barang yang diingini Kisah demi kisah diutarakan Aw Karin Hingga akhirnya pada satu titik Aw Karin membuka dan menjawab salah satu spekulasi Tentang akun Instagram yang akan ia jual Kepada siapa Aw Karin akan menjual akunnya? Masih bertanya-tanya kepada siapa aku menjual akun IG ku? Aku menjual akun IG ku Kepada diriku yang benar Dulu Retire forever Karena drama yang kalian tau She's retiring Ke Karin yang benar Mulai aku tau aku punya power yang besar Aku adalah sebuah influencer yang bisa menginform seorang Untuk melakukan sesuatu Atau memikirkan sesuatu Trump hanya akan menggunakan social media ku Untuk hal-hal yang positif Kedar likes dan engagement Aw Karin telah aktif kembali ke dunia media sosial Ia mengaku akan menjadi Karin Nofielda yang baru Dan dirinya mengaku hanya akan membagikan kebahagiaan Kepada 3 juta pengikut di akun Instagram pribadinya Anak perempuan Pelawak Sule Putri Delina Baru saja mengunggah video di akun Youtube pribadinya Yang memperlihatkan persiapan sebuah kejutan untuk sang ibu Ndalina Iya Di hari ulang tahun Lina 12 Oktober lalu Putri sengaja mempersiapkan kejutan kue dan nasi tumpang Untuk perempuan yang melahirkannya Dan scenario telah dirancang putri dan saudaranya Skenario bahwa putri sakit karena tidak makan sarian Nyatanya sukses Membuat sang ibu khawatir Dan langsung bergegas ke salah satu rumah tempat kejutan akan diberikan Mau mulai aktingnya, jaman sedang bersiap-siap Siap gak? Siap Yang seriusan Bingung, mau telponnya Coba, coba, coba Iya Iya, dan tadi tunggu ya Menyelinap dalam kebahagiaan putri dan sang ibu Meski tidak lagi tinggal dalam satu atap Akan tetapi hubungan antara ibu dan anak harus tetap terjalin erat sampai selamanya Dan Sastro dan Julie Estelle Dalam sebuah film berjudul The Night's Come For Us Jadi buangkan seru keduanya Rupanya sampai ke telinga salah satu kreator mancanegara Robert Leifel Orang yang menjelam Deadpool Terkesima dengan adegan pertarungan yang tersaji Di dalam film karya Timo Cahyanto itu Menuntuk H.com Penghargaan Leifel Akan peran Dian Sastro dan Julie Estelle Itu diungkapkan melalui cita di akun Twitter pribadinya Menurut yang ditampilkan pemberan wanita di film ini Terlihat tangguh dan kuat Wah, yang mana nih keren semua nih Bener, termasuk juga selain Dian Sastro Dan juga teman-teman yang bermain di film itu Kita juga mau ucapkan selamat juga untuk Teh Lina Selamat buang tahun dan juga untuk Aw Karin Sama neneknya Morkino juga Sengra Kwaila Tapi tadi Aw Karin bagus banget loh Strategi marketingnya hebat Semoga sesuai target Aw Karin ya Oke, berikutnya pemirsa kali ini Siapa yang tidak kenal dengan Putri Cubi Belum selesai perceraian Nikita Mirzani dengan suaminya Dipo Ditiro Kini artis fenomenal Nikita Mirzani kembali dikabarkan bersedru dengan mantan model majalah dewasa Sinta Bahir Ya usut permasalahan dua artis yang sudah berhijab ini bermula persoalan hutang Nikita kepada Sinta senilai 2,5 juta pada tahun 2010 lalu Sudah tahun berlalu namun Sinta bersama kuasa hukum ingin melaporkan kembali kasus yang sempat redup ini Setelah rupanya pengakuannya mendapatkan komentar miring dari warganet Tak ingin tinggal diam, dirinya pun memberikan pembelaan diri melalui Insta Story Instagram pribadinya Bar yang cukup menarik perhatian itu Rupanya tersirat satu permasalahan yang menjadi bumbu-bumbu perselisihan keduanya Di luar masalah hutang piutang, ternyata Sinta Bahir merasa dirugikan karena namanya pernah disebut oleh Nikita Mirzani Janda satu anak ini berencana mengadukannya ke Komisi Penyiaran Indonesia dengan dugaan pencemaran nama baik Meski demikian, kemarin Sinta masih menunggu itikat baik dari Nikita Mirzani Namun dikabarkan hari ini, Sinta Bahir bersama kuasa hukumnya Sunan Kalijaga mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia Untuk mendiskusikan mengenai permasalahan pencemaran nama baik yang didapatnya dari Nikita Kami itu semua tidak benar, atau zaman sekarang bisa dikenal itu berita hoaks Atau bersama dengan ini, kami minta supaya apa yang disampaikan oleh Nikita bisa dibuktikan Ketika tidak bisa dibuktikan artinya sudah menyampaikan berita hoaks dihadapan jutaan pemirsa Akhirnya Sinta menyertakan bukti-bukti berupa rekaman video Nikita Mirzani Rencananya KPI akan meninjau aduan tersebut dan hasilnya akan diumumkan pekan depan Nah jadi permasalahannya apa sih yang hoaks tadi bukan? Gak ngerti, gak nonton juga Jadi ada ucapannya mungkin yang dianggap tidak tepat gitu ya di forum yang juga ini kan definasional gitu Mungkin katanya gitu, mungkin gak tau juga sih urusannya apa Itu gak bisa ya, ketemu aja berdua, omongin itu loh perempuan sama perempuan Itu kan lebih enak dibanding harus di Bisa juga seharusnya secara bijaknya seperti itu ya Kan sebagai mantan sahabat kan juga pernah punya nomor teleponnya Atau misalnya gak punya, saya punya nomor teleponnya ke Nikita, ada Kamu mau kasih ke Sinta Bahir, gimana sih? Aku ada gak ya nomor teleponnya? Ada dong, karena gue yakin banget Nikita itu tidak pernah lari dari masalah apapun Jadi kalau sampai Sinta menghubungi Nikita pasti dilahirkan 1,5 juta itu dibilangin, aduh gue jamin deh Kalau misalnya ngomong langsung ke Nikita, 2,5 juta nya pake bunga langsung mandi ke Nikita Oh, 2,5 juta lah Ada kan? Gak ada, gak ada sih Jadi gak jadi, kasih ceritanya Gak jadi, gak jadi Susah juga kita ya Yaudah lah pokoknya semoga damai-damai aja untuk kedua perempuan nyatik ini ya Segera bisa kembali bersatu dalam ikatan persahabatan Itu dia, dan selagi itu Pak Mirsa ada berita yang sangat memprihatinkan ini ya Dimana ada seorang yang dicabuli oleh, ada, bocah seorang bocah juga Oh, ini yang di Makassar ya? Di Makassar, jadi seorang pengungsi yang di Palu itu dicabuli oleh seorang bocah Membawakan publik lantaran video panasnya beredar Namun nampaknya penyanyi berwajah manis ini tidaklah mengambil pusing dari tuduhan yang menimpanya Hal tersebut nampak darungan vlog Boy William bersama dengan dirinya Wanita berusia 18 tahun ini menyatakan dengan tegas Bahwa sosok wanita dalam video tersebut bukanlah dirinya Terganggu akan kestabilan mentalnya Namun pelantun lagu Jangan ini tetap berusia menenangkan dirinya Karena ia merasa bukan ialah pelaku dari video tersebut Di samping itu juga, Marion Jola tetap mendapatkan kekuatan dari keluarganya Terutama sang ibunda Antara Maxim Botier dengan Prilly Latukonsina memang selalu menarik untuk disimak Selain jauh dari gosip ngiring Pasangan ini juga kerap dinobatkan menjadi pasangan favorit oleh sebagian orang Terlihat dari laman Instagram mereka berdua Baik Prilly maupun Maxim Kerap menggabung foto ataupun video kebersamaan mereka berdua Buah liburan maupun memang sedang menghabiskan waktu bersama Baru-baru ini, diketahui Maxim Botier baru saja mengunggah salah satu foto sang kekasih ketika sedang tidur Lental guling berwarna merah jambu Nampak gadis berumur 22 tahun itu tertidur dengan pulas Dalam mengunggahan tersebut tertulis fast lip dalam keterangannya Karena bisa diartikan cepat tertidur Hal ini tentu saja mengundang banyak perhatian dari warganet Banyak yang bersikap-sikap dari Prilly merupakan hal yang mengemaskan Meskipun pesinatron ini tidur, namun tetap terlihat cantik Seorang yang jenakan dan juga memiliki karakter yang unik Membuat Dodit Mulyanto sering mengundang gelak tawa siapapun yang melihatnya Namun kali ini ada hal unik yang terjadi Terlihat dari laman Instagram pribadi miliknya Pria kelahiran kota Blitar ini sering menggabungkan dekatannya dengan aktris cantik Shandi Aulia Dari salah satu unggahannya, nampak pria berumur 33 tahun tersebut Menyanyikan lagu untuk Shandi diiringi dengan alat musik ukulele Tak hanya itu saja, dalam mungguan lainnya Tampak mereka berdua sedang asik melakukan challenge Dengan cara Dodit memakaikan lipstick kepada wanita berumur 31 tahun tersebut Tersebut, Shandi memancarkan wajah bahagia dengan kebersamaan mereka berdua Tentu saja hal ini pun banyak menuai berbagai komentar dari warganet Ada yang merasa terheran-heran dengan keduanya Ada pula yang merasa iri Karena Dodit sangat beruntung bisa dekat dengan wanita secantik Shandi Aulia Jigwin dan juga Franda nampaknya selalu romantis dan jauh dari kabar miring Semenjak awal pernikahan pada tahun 2016 lalu Keluarga ini pun ditambah dengan kelahiran putri mereka Zilfesia Eklesi Hekenbuker pada bulan April kemarin Dengan hubungan pernikahan yang sudah melebihi satu tahun Nampaknya aktor berumur 30 tahun tersebut Tidak pernah ketinggalan untuk menguapkan rasa cintanya melalui berbagai cara Hal ini nampak dari unggah-unggahnya di akun Instagram pribadinya Samuel kerap menguap momen-momen bahagia dirinya bersama sang anak maupun sang istri tercinta Namun yang paling menarik perhatian adalah Ada salah satu unggahan miliknya yang memperlihatkan kemesraannya dengan Franda Dampak dalam foto tersebut terlihat keduanya menggunakan baju yang sama Dengan mesranya pria belas terhad ini mencium dengan mesra dari belakang sang istri Adalah dalam kepsien yang ia tulis Terlihat ia menguapkan rasa cintanya menggunakan bahasa Jawa Yang jika diartikan adalah Aku cinta kepada kamu Lantas hal ini mengundang berbagai komentar dari warganet Banyak komentar positif yang mendoakan hubungan mereka Ada pula yang mengujakan keromantisan hubungan mereka berdua Maka dengan pernikahan yang tertutup dengan seorang fotografer asal Perancis Christian Kretsmer di Bali pada beberapa waktu lalu Penyanyi kondang Anggun Cezasmi kembali menarik perhatian publik melalui akun Instagramnya Terkenal jarang mengumbar kehidupan pribadi di depan publik Wanita berusia 44 tahun ini Mengunggah momen bersama sang suami di Roma, Italia Terlihat dalam kepsiennya, ia menuliskan kata cinta yang ditujukan untuk suaminya tersebut Yang dalam arti sebenarnya adalah Saat kamu mendahulukan cinta, maka kebencian akan hilang Dalam foto yang berlatar malam hari tersebut Banyak warganet yang membanjiri kolom komentarnya Ada yang memuji akan keromantisan mereka berdua Serta mendoakan kelangganan hubungan Ada pula yang memuji atas Anggun yang selalu tampak awet muda Mbak Anggun selamat juga karena singlenya The Good Is Back Itu di peringkat 27 di Billboard dance chart Wow, penggantan So proud, you make Indonesian proud Dan selanjutnya kita Susana Marta Frederica Van Oos atau yang akrab di Sapa Susana Menjadi wanita yang semasa hidupnya mendapatkan predikat sebagai ratu horor Indonesia Dirinya meninggal dunia di usia yang ke-66 tahun Akibat penyakit diabetes yang didiritanya Selama karirnya di dunia perfilman Indonesia Susana tidak pernah mengecewakan para penggemarnya Dengan karakter-karakter kuat yang dirinya merankan Sosok Susana pun ingin dihidupkan kembali Untuk dapat mengobati rindu para penggemarnya Aktris cantik Luna Maya pun didapuk untuk memerankan sosok mendiang Susana Aktris cantik ini menuturkan Jika ada beban tersendiri yang dirasakannya Ketika memerankan sosok Susana Tapi aku coba anggap ini sebagai Apa namanya Ya Ya aku coba menganggap ini satu hal yang positif yang harus aku pegang Dalam artian aku harus jaga Dan makanya aku gak mau ngecewain Tapi ya kalau misalkan gimana-gimana Ya namanya juga ini terlalu gede ya Bahwa ya Susana It's so legendary gitu Terlalu iconic gitu Dan bebannya itu tinggi banget Jadi aku takut banget balah gimana gitu Tapi kalau emang dikasih kepercayaan seperti itu ya Minta doanya Minta supportnya Semoga saya gak ngecewain aja gitu Begitu Luna terus mencoba untuk mendalami karakternya Agar terlihat mirip seperti mendiang Susana Luna menunjukkan totalitasnya dalam mendalami karakter Susana Dengan cara napaktilas ke tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi Ratu Horror ini Luna pun merasa senang Karena bisa banyak belajar hal-hal baru di daerah yang baru pertama kali dikunjunginya Aku emang suka ke daerah-daerah yang gak pernah aku kunjungin Jadi menyenangkan dan banyak belajar sesuatu yang baru lagi Kultur gitu Maksudnya ya percaya atau gak percaya di Jawa sendiri Pendalaman tuh masih banyak percaya terhadap leluhur gitu-gitu So buat aku hal yang indah sih gitu dalam artian Dan aku selalu coba melihat dari sisi positifnya Bahwa mereka sangat menghargai leluhur Dan mereka sangat apa ya Ya menjaga kultur Kayak ya kan itu kan peninggalan Raja Mataram gitu-gitu So aku pikir ya it's good Dan aku tambah senang karena emang Dan juga ngeliat kayak oh disini tempatnya bunda Smedi, disini tempat mandi gitu Jadi kayak ngebayangin ada bunda disitu kayak wah pasti seru banget Dan Bali ini pun mengatakan Jika sering membayangkan sosok Susana untuk memperdalam karakternya Suami dari mendiang Susana Kelip Sangra pun ikut Andil membantu Luna untuk memperdalam karakternya Jadi sih kayak misalkan di tempat tidurnya Ya ampun Beliau kan soalnya Oblev tuh menceritakan detail banget gitu Kayak sampe waktu menghempuskan nafas terakhir Bla 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 gitu Dan apa saja yang diomongin gitu Jadi aku kayak ibaratnya jadi kayak ada scene di dalam Di kepala aku gitu Terus aku ngebayangin ada bunda ada apa gitu Terus aku yang kayak Terakjub oh kejadiannya gitu kali ya gitu Jadi ya Seru aja Usaha Luna untuk berubah menjadi sosok Susana berjalan dengan lancar Dirinya pun digadang-gadang sebagian besar masyarakat Indonesia Cocok untuk menggantikan posisi Susana sebagai ratu horor Indonesia Wajah dari artis kelahiran 26 Agustus 1983 ini pun Terlihat sangat mirip dengan Susana Bajah Namun aura seorang Luna Maya pun sudah mirip Seperti aura yang terpancat dari ratu horor Indonesia tersebut Awak media Apakah dirinya pernah bertemu secara langsung dengan Susana Luna pun menjawabnya dengan santai Jadi dulu waktu beliau masih ada juga aku Ya karena beliau juga jarang aktif ya Jadi kayak cuma main Jarang ketemu di acara-acara apa Memang cuma kayak datang ke Jakarta syuting Habis itu balik lagi ke Magelang Jadi mungkin yang berpapasan Atau ada di acara aku belum pernah Tidak terlalu beda ya Bahwa ya mungkin dia bukan suka tolong Ini aslinya Dia bukan nyiruk idul Dia bukan Pokoknya dia bukan semua peran-peran yang di filmnya Dia memang sosok yang mistis Mungkin aku percaya itu ya Aku takut gak sih? Aku Beneran ngeri Mirip banget loh Bisa jadi mirip banget Itu rakam artisnya keren banget Katanya dari Rusia sih Wow Yang menyulap wajahnya lunas Sehingga bisa mirip banget Susana Tapi kayaknya bukan cuma masalah makeupnya doang Karena auranya, cara ngomongnya Pembawaannya tuh masih kebawa ya kayaknya Cuma mungkin bedanya kalau dulu Susana kan makan sate tuh 200 pusuk gitu kan Sekarang sate taycan kali Udah beda kak Udah sate taycan Sepertinya dengan aktor tampan Marcelino Lefran Nampaknya Dewi Rezer tetap menjalin hubungan baik Dengan mantan suaminya tersebut Bercerai pada Agustus 2016 silam Wanita 38 tahun tersebut memang dikabarkan Sudah bertahun-tahun memiliki masalah rumah tangga dengan Marcelino Meskipun tidak sampai bocor kerana publik Namun tetap saja Akhirnya perjuangan mereka berdua Untuk mempertahankan rumah tangga harus kandas juga Saat ditemui oleh awak media kemarin Wanita dengan nama lahir Francesca Gabriela Dewi Rezer ini Menggapkan bahwa ia dan sang mantan suami Tetap bersikap sebagai seorang teman dekat Dan juga ia mengguapkan Bahwa dirinya dan Marcelino tetap bersikap sebagai orang tua dari kedua buah hatinya Ia mengguapkan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan Marcelino Tidak dibawa personal olehnya Meskipun bukan siapa-siapa lagi Wanita kelahiran Jakarta ini tetap menganggap sang mantan suami menjadi saudaranya Ia juga menyatakan bahwa mereka berdua tetap menghormati satu sama lain Sekarang jadi gak terlalu personal kan Jadi karena kita udah Gak terlalu dekat kan Kalau dulu kan mungkin suami istri masih ada harapan-harapan Gimana bisa berantem, bisa ribut, bisa gimana Kalau sekarang kan udah yang Oke, you're still in my life Tapi kita bukan siapa Maksudnya you're just like my brother Dia bapaknya anak-anak aku Jadi aku respect dia aja gitu Aku pasti tanya lah Aku pasti tanya Aku pasti Aku pasti tanya Aku pasti Apa Whatsapp-whatsappan sama Marcel tiap hari Tiap hari kayak biasa aja Mungkin Whatsappnya gak kayak dulu ya Sayang lain ngapain sayang Gak gitu Hai anak-anak Ntar aku yang jemput ya Udah gitu Aku soalnya Jarvis mau makan ini Ini Gitu Oke gitu Atau gak misalnya Marcel mau Whatsappin aku Besok kok bisa jemput anak gak Soalnya aku ada syuting Gini-gini Oh yaudah Jervis dan juga Brinet Nampaknya Dewi memiliki cara sendiri Dalam memberi pemahaman kepada sang anak Mengenai perceraiannya Dalam cerita Dia mengatakan Bahwa dirinya tak pernah menutupi sesuatu Kepada kedua anaknya Wanita kelahiran bulan September ini pun berkata jujur Bahwa ia dan Marcelino memang sudah tidak bersama lagi Meskipun begitu Ia tetap mengatakan kepada sang anak Bahwa ia dan sang mantan suami tetaplah orang tua dari mereka Dan aku gak pernah Gak pernah bohong Gak pernah ada yang ditutup-tutupin Ya bilang emang mami dan daddy Udah gak bersama-sama lagi Tapi kan kita tetap mami dadinya kamu Gak ada yang berubah kayak gitu Marcelino pun kerap menghabiskan waktu bersama-sama di akhir pekan Dalam ungkapannya Dirinya bercerita Jika tak jarang ia dan mantan suami menonton bioskop Sehingga berbelanja di mal bersama anak-anak mereka Apakah dalam seminggu bisa lebih dari sekali Mereka menghabiskan waktu bersama-sama Kalau ulang tahun Kalau ulang tahun Barang-barang Terus kemarin juga nonton Barang-barang Terus Sering banget kok Aku pasti banyak kok yang lihat aku di mal Sama Marcel Sama anak-anak Sering banget Sering banget Hampir seminggu Dewi memberikan tipsnya Tetap berdamai dengan sang mantan suami Meski pernah memiliki berbagai polemik Tak boleh dendam dan saling tenggang rasa Menurut Dewi merupakan kunci utama Untuk tetap akur dengan Marcelino Makanya tidak boleh dendam Tidak boleh dendam Maafin Ya udah Kan udah beres Udah Tidak bersama-sama lagi Ya udah I let him go I bless him with love Gitu aja Udah gak apa-apa Aku maafin Marcel juga maafin Cerai Membuat Dewi Rezir mencari lagi tambatan hati Untuk dijadikan pendamping hidup Dan nyatanya Saat ini Sudah ada seorang pria Mengisi rulung hatinya Diketahui Ia bernama Tom Norwood Sosok bule inilah yang Sosok pria yang akan menjadi Seorang pendamping dirinya Dan juga bagi kedua buah hatinya Dalam ceritanya Ia pun menguapkan Pianya dengan sang kekasih Dan masih menikmati Masa-masa pacaran Yang sedang dirasakannya Mau dengan pasangan Baik-baik aja Semakin happy Akunya Punya